Terlilit kabel optik milik salah satu provider internet yang terjuntai di jalanan Leher seorang satpam di Palembang, Sumatera Selatan nyaris putus Korban yang tak terima melaporkannya ke polisi Usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cabang Caritas Palembang Ahmad Fikri, seorang satpam yang lehernya nyaris putus akibat terlilit kabel optik milik salah satu provider internet Membuat laporan ke SPKT Polresames Palembang pada selasa siang Menurut keterangan korban, awalnya korban dengan temannya hendak pulang usai bekerja dengan mengendarai sepeda motor Saat melintas di jalan MP Manggunggara, leher korban tiba-tiba terjerat lalu terlilit kabel optik yang terjuntai ke jalan hingga terjatuh Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di bagian leher hingga harus mendapatkan 25 jahitan Sedangkan teman korban mengalami luka ringan Kabel optik Kronologinya bisa diceritakan sebentar Kabel optik itu terjuntai gitu ya Oh, posisi gelap waktu itu Oh, jadi kita gak kelihatan Jadi, jatat leher ini udah Berapa luka jahitan disini? 25 jahitan Selain luka disini ada lagi lukanya Ada gangguan fisik lain selain di leher, Kak Akibat itu gak ada Sementara itu, kuasa hukum korban menyebut Pihak provider telah mengakui kabel yang melilik korban adalah miliknya Namun, sampai saat ini Pihak provider belum bertanggung jawab atas luka yang dialami korban Sudah kita kasih ke provider Untuk kita konfirmasi Untuk kita konfirmasi Kayaknya itu Gak ada tanggupan dari pusat Tapi provider itu mengakui Kalau itu kabel miliknya gitu, Pak? Ya, betul Begitu kita konfirmasi Kita bawa kabel yang tersisa Kita bawa Kita perlihatkan Wakan dengan Dia ada ciri-ciri Kususus Barangkali dari kabel optiknya Dia mengakui Oh, tapi sampai sekarang belum bertanggung jawab ya, Pak? Sampai sekarang belum ada Dari Palembang, Sumatera Selatan Tim PBTV melaporkan Bayangkan ruang nyaman yang penuh kehangatan Lalu mereka yang selalu ada dalam getir dan suka citamu Selalu percaya Kamu bisa mengalahkan segala tantangan Meniti jalan maju Perlahan Namun pasti Sejenak Mungkin kamu perlu berhenti Untuk mengisi dan temui Semangat baru itu Setiap hari kita menghadapi tantangan yang berbeda Kadang bertemu tantangan yang sulit Hingga harus bersabar Ada kalanya kita ragu dalam menentukan arah Namun Akan selalu ada sahabat yang selalu memberi energi baru untuk tetap maju tanpa ragu Hingga sampai di tujuanmu Kemudian menularkan semangat itu ke sekitar kita Dengan semangat yang baru Kita mampu mengajak teman seperjuangan untuk memulai langkah baru Perlahan menjadi lebih baik Untuk lingkaran yang lebih besar Percayalah Kami di sini Ada untuk menggulirkan kebaikan tanpa henti Kini dan nanti Demi aku Kamu Dan kita semua Terima kasih